Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan seperti biasa kita masih latihan membuat logo monogram menggunakan Inkscape nah disini Inkscape nya sudah saya buka teman teman ya nah kita lihat disini artboard nya seperti biasa seribu kali seribu kemudian kita pergi ke gambar star disini kita pilih yang poligon kemudian corner nya kita kasih angka 3 saja kemudian untuk settingan nya yang gak ada kita tarik seperti ini tekan ctrl dan shift secara bersama lalu kemudian kalau sudah seperti ini ya kira-kira sudah besarnya sedang ya lalu kita duplikat kita flip vertical seperti ini nah kalau sudah ya pastikan dia ketengah teman temannya kita besarkan sedikit seperti ini lalu kemudian kita akan different ya maaf kita intersection lalu kemudian ya disini kita kasih garis di setiap sudutnya disini nah kita drag lagi kesini kita klik sudut ini kita tarik ke bawah dan terakhir kita kita tarik dari sudut kiri ke kanan nah sekarang sudah selesai sekarang kita akan cari titik tengahnya disini berupa segitiga teman teman ya nah kalau sudah seperti ini lalu kita pilih tekan shift ya yang di belakang ini lalu kita different nah seperti ini sudah dipolongkan tengahnya lalu kemudian kita cari disini ya kita teliti lagi apakah sudah rapi atau belum nah kalau sudah sekarang kita akan ambil lagi ya sampel disini disini saya akan gunakan sudut 60 derajat ya untuk memotong beberapa bagian lalu kemudian kalau sudah kita bawa ke samping disini kita tarik ke kiri set nah kalau sudah sekarang kita duplikat ya untuk memberikan yang di bawahnya lagi nah kita tarik seperti ini kita putar di angka 60 derajat juga ya tapi semacam flipnya lalu kemudian kita tarik ke bawah ya kita naikkan sedikit nah kalau sudah kita duplikat lagi kita tarik ke atas kita tarik lagi sampai dengan sudutnya 0 derajat nah kalau sudah seperti ini tinggal kita pilih ketiga tadi ini ya kita union ya agar kita memotongnya sekaligus saja sekarang kita pilih tekan shift pada keyboard ya kita different sini nah maka sudah terpotong lalu yang berikutnya kita perhatikan lagi disini teman-teman ya kita akan lihat dulu nah kita pilih dulu ke semua garis tadi yang tiga buah lalu kita union ya kita pilih lagi disini lalu kita pilih menu part nanti disini part lalu kita pilih combine ya nah kalau sudah tinggal kita pilih yang segitiga tadi kita division kita bagi nah ini sudah menjadi beberapa bagian teman-teman ya tapi akan kita gabungkan ya beberapa bagian nanti lalu disini kita akan coba ubah dulu warnanya ya disini stroke yang kita hilangkan kemudian kita naikkan opacity-nya disini kita ganti warna ini untuk sementara ya nah sekarang kita akan gabungin ya kedua objek ini kita union kemudian yang di bawah juga sama kita klik lalu kita union dan satu lagi disini kita klik kita union nah berarti disini sudah menjadi 6 objek saja temannya tadi sebelumnya ada 12 sekarang kita backgroundnya kasih gelap aja biar lebih nampak premium dan ini akan saya ganti menjadi warna gold ya agak sedikit lebih emas lebih suka aja mandangnya kalau warna emas ya seperti ini lalu kita pilih warna yang plus ya disini kalau teman-teman bingung untuk memilih warna bisa cari referensi di internet ya warna gold ya lalu berikutnya disini kita copy aja warnanya ya kita ganti warnanya agak sedikit lebih gelap jadi seperti dia berada di belakang ya nah ini sudah selesai ya teman-teman ya tinggal kita group aja disini ya setelah kita group nanti tinggal teman-teman dipariasikan lagi mau dikasih mockup atau tidak ya nanti biar lebih terlihat premium ya baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh